Intro Hai kids, pasti sudah gak asing dengan buah jeruk bukan? Buah ini sangat populer dan memiliki cita rasa asam yang segar dan sebagian rasanya manis. Rasa asam dalam buah ini berasal dari kandungan asam sitrat yang ada pada semua jenis jeruk. Ada sekitar 600 jenis jeruk yang ada di seluruh dunia. Namun di Indonesia hanya ada beberapa jenis jeruk yang bisa kita temukan. Apa saja jenis jeruk yang ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Jeruk lemon Jeruk lemon atau citrus limon ini sangat populer dan memiliki kulit berwarna kuning dengan daging buah asam. Satu buah jeruk lemon bisa memenuhi hampir 65% kebutuhan vitamin C harian kita. Selain itu jeruk ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai makanan dan minuman. Jeruk nipis Jeruk nipis memiliki bentuk lonjong atau bulat sedikit runcing pada bagian kucuk buah. Kulit jeruk nipis berwarna hijau kekuningan dan memiliki rasa sangat asam. Buah dengan nama latin citrus aurantifolia ini bisa kita manfaatkan untuk bumbu masakan dan tambahan pada minuman. Jeruk sunkis Jeruk sunkis atau jeruk navel memiliki kulit yang sedikit tebal dengan warna kulit oranye terang. Rasa jeruk ini cenderung manis, asam dan berair. Jeruk sunkis menjadi salah satu jenis jeruk favorit banyak orang karena sangat menyegarkan dan memenuhi 90% kebutuhan vitamin C harian. Jeruk mandarin Jeruk mandarin berukuran lebih kecil kalau kita bandingkan dengan jeruk bercita rasa manis lainnya. Jeruk ini memiliki kulit berwarna oranye dan tebal, namun masih bisa dikupas dengan mudah. Jeruk mandarin bisa kita dapatkan dengan mudah dan disukai banyak orang karena rasanya yang manis dan nggak berbiji. Jeruk bali Jeruk bali atau pomelo memiliki ukuran lebih besar daripada jenis jeruk pada umumnya. Jeruk bali memiliki nama latin citrus maxima dan memiliki kulit tebal berwarna hijau. Jenis jeruk ini memiliki warna daging putih, oranye, hingga merah muda dengan sedikit biji. Rasanya cenderung asam manis dan sedikit air. Jeruk purut Jeruk purut memiliki kulit berwarna hijau dengan tekstur keriput. Jeruk berukuran kecil ini memiliki rasa yang sangat asam dengan daging buah tipis. Buah dan daunnya bisa kita manfaatkan sebagai bumbu aneka masakan. Jeruk tangerin Jeruk tangerin atau citrus tangerina merupakan jeruk hasil persilangan antara jeruk mandarin dan jeruk bali. Jeruk mungil ini memiliki kulit berwarna oranye yang mudah kita kupas dan memiliki rasa yang lebih manis. Nah kids, itulah beberapa jenis jeruk yang bisa kita temukan di Indonesia berdasarkan berbagai sumber. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax